Saat lantas Polres Bangka Barat mengungkap penyebab kecelakaan lalu lintas antara truk dan mobil travel di jalan raya Pangkal Pinang Muntok, Desa Airbelo. Dari hasil penyelidikan polisi, kecelakaan disebabkan kelalaian pengemudi truk yang tidak bisa menjaga jarak. Pengemudi truk bernama Wahyu berusaha menghindari pengendara sepeda motor yang ada di depannya, namun kehilangan kendali sehingga keluar jalur. Dalam waktu bersamaan melintas mobil travel dari arah berlawanan sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Akibat kecelakaan tersebut, dua penumpang luka ringan termasuk pengemudi truk dan mobil travel. Saat itu, mobil truk engkel yang berkendara dari arah Pangkal Pinang hendak menuju arah mentok. Pada saat melintas di jalan desa Airbelo, di depan mobil truk engkel melaju satu unit sepeda motor. Saat itu pengemudi truk engkel tidak dapat menguasai laju kendaraannya untuk menjaga jarak antara sepeda motor dengan truk engkel sehingga truk engkel saat itu melakukan pengereman dan banting setir ke arah kanan jalan. Sedangkan dari arah berlawanan saat itu melintas satu unit mobil damri yang menyebabkan saat banting setir ke arah kanan jalan tersebut mengalami kecelakaan lintas. Jadi untuk saat ini penanganannya masih dalam proses penyidikan saat lantas. Demikian, begitu yang dapat saya samarikan. Mobil travel dan truk yang ringsak disita polisi untuk penyidikan lebih lanjut. Desa Gustian melaporkan dari Bangka Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!